Intro Halo semuanya, selamat sore Oke, perkenalkan nama saya Turner Faizal, salah satu mentor di Sialful Nah, kita udah masuk ke dalam mini bootcamp hari kelima ya untuk kesempatan pada sore hari ini Sebelum kita mulai semuanya, ini sudah ada yang beberapa yang menyapa melalui chat zoom Halo semua, sore Oke, boleh nih mungkin di chat dulu dari mana asalnya dan kesibukannya apa sekarang, ada yang kuliah kah atau ngapain Hola amigos, seru semua ya Sebelum kita mulai, mungkin boleh di test dulu, kita punya reaction di dalam zoom Boleh nih kasih jempolnya dulu atau tepuk tangannya semuanya, kita testing dulu Nah sip, mantap, sudah banyak yang pakai reaction Sebelum kita mulai, sore hari ini nanti akan ada tim dari Sialful yang mau membelaskan dahulu Mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Mas Nafum Terima kasih Mas Torik, terima kasih buat semua sobat Sialful yang udah ikutan mini bootcamp kita selama 5 hari ini Hari ini kita mau belajar mengenai gimana bikin web development Bersama Mas Torik, ikutin sampai akhir ya Tapi sebelum mulai, kita dari Sialful dan Impact Byte mau ngasih sebuah Ini nih, buat kalian yang ngerasa 5 hari ini kurang deh Kok pengen belajar lebih mendalam nih Kita dari Sialful dan Impact Byte, kita bikin kelas full stack web development Bootcamp yang kita adakan, ini akan kita adakan tanggal 31 Mei Kalau kalian berminat bisa daftar, bisa ikutan kelas full stack kita Ini sekedar informasi, biayanya kalian bisa DP 1,5 juta nanti di tiap bulannya akan kita charge uang bulanan Jadi kalau bisa bayar DP dulu, nanti tiap bulan akan dibayarkan sebesar 4,9 Ini bentuk biayanya Terus untuk cara menghubunginya gimana? Cara menghubunginya bisa melalui dua kontak ini Pertama email aja langsung ke impactbyte.gmail.com Atau menghubungi 0878-0010-8080 Itu sih yang mau disampaikan dari tim Sialful dan Impact Byte Buat kita yang ngerasa 5 hari ini kok rasanya masih kurang ya Pengen belajar lebih mendalam lagi Monggo kalau mau ikutan Tapi kalau mau ikutan sampai hari ini aja juga gak apa-apa Kira-kira itu Mas Torik Yang mau disampaikan Thank you Mas Torik Thank you Sobat Sialful, selamat belajar ya Thank you Mas Nakum untuk informasinya Nah ini kan namanya juga mini bootcamp ya Jadi masih mini aja Gak terlalu banyak materinya Jadi kita cuma nge-cover sebagian aja dari seluruhan materi selama bootcamp Jadi bayangin aja kita biasanya untuk di bootcamp Kita kelas seperti hari ini Itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Senin, Rabu, dan Jumat Nah itu akan bakal dilakuin lumayan panjang Kurang lebih sekitar 15 minggu Dan materinya otomatis akan menarik-menarik banget ya Jadi yang mau lanjutin dari bootcampnya Bisa aja tadi kontak ke kontak asli Oke sambil menunggu masih ada beberapa yang join tadi Wah ini jauh-jauh ya Ada yang dari Depok Ada yang dari Semarang Ada juga dari Jogja Dari Jakarta Halo semuanya Mungkin aku izin share screen dulu Untuk sekarang Oke sebentar Tianjur juga hadir Wah mantap ya Dari mana-mana ternyata Jisarua, Mojokerto Wih mantap-mantap semuanya Oke Nah share screen ku udah keliatan semuanya Nah kita bakal hari ini udah hari terakhir di mini bootcamp Di pertemuan pertama kita udah masuk ke introduction, recording, terus juga ada HTML, ada juga CSS, udah juga masuk ke javascript Nah otomatis sekarang kita masuk nih untuk apply semua ilmunya Jadi kita coba buat sesuatu yang bakal cukup menarik Jadi kita sih sebenarnya hari ini akan membuat sebuah CV Tapi bukan CV biasa Nah CV-nya ini bisa dibilang bentuknya adalah sebuah web Nah menggunakan apa? Menggunakan dari HTML, CSS, dan javascript yang udah kita coba kemarin ya Jadi biar semakin dilirik Nah kalau kita bikin CV biasa menggunakan PDF Sebagus-bagusnya pasti untuk jadi developer belum terlalu dilirik dengan kita punya CV bentuknya udah online ya Nah oke Sebelum kita mulai juga Minta tolong untuk ada beberapa roles di kelas kita Santai aja semuanya Boleh minta tolong juga namanya dituliskan di chat zoom Terus juga misalkan cari tempat yang nyaman jadi tidak berisik Terus juga dipersilahkan kalau ada yang mau buka kamera Nah tetapi dimintain tolong untuk kita mematikan mikrofon selama jalannya sesi Supaya tidak terlalu menggaguh ya Kalau ada apa-apa boleh chat aja di zoom Atau boleh juga pakai reaction pakai angkat tangan Jadi nanti kita bisa lihat misalkan ada problemnya apa Terus kalau ada mau chat apa-apa tadi boleh ya Ditulis di chat zoom Terus juga silahkan untuk dicatat Kalau ada yang mau dicatat Oke mantap semua sampai sini Ada suara angin Sebentar ya Oke gitu Oke Kalau sekarang gimana sudah aman Aman-aman Oke mantap ya Nah perkenalkan dulu juga Tadi sudah sempat kenalan ya sama saya Ini Torik Nurfalizal Salah satu mentor di ImpactBet dan di Scaleful Nah jadi kalau kalian lihat tadi di foto di depan Nah ini foto saya ketika masih bootcamp Jadi kebetulan dulu salah satu alumni juga dari bootcampnya ImpactBet Jadi batch pertama dulu di tahun 2017 Oke Sebelum kita lanjut juga Kita pemanasan dulu kali ya Oke Boleh nih mungkin dituliskan Salah satu alasan kalian Kenapa sih kalian tuh pengen banget untuk belajar coding Boleh nih mungkin dicat Nanti ada beberapa yang menarik Bakal kita coba tanya-tanya Aku kasih waktu sekitar Sampai 4 lewat 10 lah ya Nah Dari Irvan Devs Wah ya seru aja Nyari duit Karena seru Wah udah seru udah ada dua orang nih ya Mengembangkan minan Minat Pengen buat bot Supaya lebih teliti Tertarik dari coding sejak 2017 Wah menarik-menarik ini Investasi diri Oke Masa depan fun Eh ya Passion maybe Nah Oke karir pivot Wih mantep-mantep nih ya Ternyata Ada yang passion Ada yang seru Ada yang memang pengennya jadi hacker Nah ini ada yang hacker nih Just for fun Oke Bikin website buat pondok yang pernah ku tempati Belajar yang bermanfaat secara langsung Sip Oke Pengen jadi kayak Elon Musk Wah mantap sekali nih ya Mengisi waktu ruang Oke Kalau kayak gitu thank you semuanya Buat yang kasih alasan Jadi memang untuk coding ini adalah sebuah journey yang cukup panjang Gak akan bisa dilakukan hanya dalam satu hari, dua hari, atau satu minggu aja Jadi kita benar-benar perlu sebuah alasan dari diri kita sendiri untuk Kenapa sih kita harus belajar coding Nah Karena coding itu akan kita biasanya kan menelalui beberapa rintangan Seperti misalkan ada bug Atau wah error terus-terusan gitu kan Nah di saat-saat seperti itulah kita baru butuh banget nih Yang namanya alasan kita tuh pengen belajar jadi coding Apa sih gitu kan Belajar coding tuh apa Oke Nah selanjutnya ya Sebelum lanjut lagi Masih ada nih Kita akan mainin mini games ya Oke Ini simple aja ya Tinggal jawab yes or no Wah Belum mulai Sebelum mulai boleh nih testing dulu nih Yes 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 No 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 Nah mungkin boleh di cek dulu Yes Wah banyak yang yes ya Gue tuh algo expert Wah itu Dari luar ya Nah yes no yes no Sip Mantap semuanya Oke Kita lanjut dulu ke pertanyaan pertama ya Nah Kita tes dulu tadi Yes Itu udah pasti untuk setuju No Udah pasti juga untuk gak setuju ya Sip Pertanyaan yang pertama Jadi program Reto Wajib kuliah jurusan IT gak sih No Wah setuju ya pada no semua ya Oke Mantap Terus Jadi programmer Itu Harus jago matematika gak sih Wah No 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 Oh ada yang yes juga Oke Yes Setengah 50-50 Oke Mantap Selanjutnya Nah Jadi programmer Itu harus wajib Bisa berpengalaman gak sih Bereksperimen Sorry Harus berani bereksperimen gak sih Ya yes ya Jelas ya Yeay Ya semua nih Gak ada yang no Kayaknya Nah Lanjut lanjut Nah terus Kita pengen cek dulu nih Jadi Kemarin kan udah sempet Kita Belajar HTML CSS JavaScript Termasukin production nya juga Kita bakal cek sedikit nih Tentang Pengetahuan programming kalian Oke Udah siap HTML itu Sebuah bahasa Programming language atau gak No Wah Mantap ya Tapi ya Tadi ada yang yes tuh Satu tuh kayaknya Ada yang yes satu Ya gak apa-apa Jadi bener ya HTML itu Bukan sebuah bahasa programming Jadi Sekalian kita recap Materi yang sebelumnya HTML Hypertext Markup Language itu sebenarnya Hanya sebuah Sebenarnya memang sebuah bahasa Tapi bukan dibilang Sebuah bahasa programming Itu biasa untuk kita menuliskan Atau mendokumentasikan Tulisan Nah Oke Kita lanjut Nah Bisa gak sih kita membuat Word hanya dengan Menggunakan HTML aja Yes Oke Wah ada satu yang no tuh tadi tuh Wah Oke mantap Mantap Ya jadi Bisa gak sih kita pakai HTML doang Ya technically bisa Tapi pasti kita pakai HTML doang itu Bakal kelihatan Kurang bagus ya Jadi kurang menarik Tidak ada tampilannya Dan Polos banget Nah ini ada dari Irfan Jadi polos banget Terus CSS itu Tujuannya Hanya untuk Merubah warna Kita Eh web kita Bener gak sih No dong Oke Jadi emang CSS itu Sebenernya Kegunaannya Sangat banyak Gak cuman untuk Merubah warna aja Bisa juga Memberikan ukuran Seperti tinggi Lebar Terus juga bisa untuk Mengatur layout Dan sejenisnya Jadi no ya CSS itu Kegunaannya lebih banyak Daripada itu JS atau JavaScript Bisa digunakan Selain Membuat web Yes Nah jadi Salah satu Salah satu yang bikin menarik Nah Mau cerita sedikit Di ImpactBite ini Atau di Bootcamp Itu Kita semuanya akan Menggunakan full JavaScript Nah Oke Kenapa kita menggunakan full Dari JavaScript Jadi Untuk ngebuat web aja Sebenernya Itu kan kita ada beberapa Cara ya Ada beberapa Komponen yang kita butuhkan Ya Ada front end Ada back end Nah Terus juga kita nanti butuh Deployment Nah Dengan full stacknya aja ya Itu kan berarti Kita harus nge-cover front end Atau back end ya Nah Sekarang Dengan kita JavaScript Nah JavaScript ini udah bisa juga Untuk membuat front end Sudah bisa juga Untuk membuat Back end ya Jadi Sudah paketnya lengkap Nah Itu tapi khusus untuk web Nah Kalau misalkan kita Menggunakan Untuk mobile Apakah bisa Itu juga bisa banget Kita bisa menggunakan Namanya React Native Bahkan Ionic Juga sebenernya Menggunakan JavaScript juga ya Behind mesin Gitu Jadi gak akan rugi juga Kita beker JavaScript Untuk full stack Aplikasi kita Begitu juga Kalau mau Kayak ada Buat aplikasi Seperti Desktop app Jadi kayak Biasanya tuh Desktop app kan Sekarang udah jarang ya Udah jarang banget Nah Itu biasanya banyak banget nih Sekarang yang pakenya Elektron Gitu Contohnya yang paling sering Mungkin kalian buka Itu aplikasi desktopnya Spotify Nah ya kan Terus Ada apa lagi ya Sebenernya banyak sih Yang aplikasi yang pake Elektron Jadi yang suka main game Buka steam Itu juga sama Nah ini ada Select juga Gitu kan Itu semua Sebenernya buatnya Menggunakan si Elektron tersebut ya Jadi Oke banget nih Untuk kita Belajar JS Apalagi untuk pemula Satu bahasa aja nih Sudah cukup Jadi bilangnya One language To rule them all Gitu kan Nah biasanya Cukup satu bahasa Untuk bisa Nenaklukin semuanya Oke Terus HTML CSS Dan JavaScript Itu kombinasi Mantap gak nih Buat bikin web Wah yes Mantap ya Jadi ini udah kombinasi Super mantap Apakah bisa Dengan bahasa yang lain Bisa juga Tapi biasanya Memang standarnya Kita menggunakan HTML CSS Dan JavaScript Oke Nah Terus Udah lanjut Kalian udah punya CV belum nih Udah pada punya CV Yes Yes Oke Ada yang yes Ada yang no ya Gak apa-apa Kalau ada yang masih belum Nah Terus pertanyaan kedua Kalian tuh udah punya web pribadi Belum sih Jadi biasanya Kalau kita punya web pribadi Misalkan nama kita Torik Torik Norvizal.com Gitu kan Atau .co.id Di atas jenisnya Udah pada punya belum Jadi banyak yang belum ya Kenapa sih Kita tidak membuat Sebuah CV Yang dalam bentuknya itu Web Nah jadi Menarik banget Jadi kita bakal buat CV Yang bentuknya web Nah selain bisa kalian pajang Bisa juga kalian buat kamerin Gitu Terus bisa juga Kalau kalian misalkan Diminta CV nya Sama Recruiter Bisa aja kalian kasih web kalian Nah secure gak ya Nah kalau secure Biasanya kita masih HTML dan CSS aja Jadi harusnya Gak ada Gak ada apa-apa ya Jadi masih aman-aman aja sih Untuk sekarang Dan kita juga kan masih ngelakuinnya Masih lokal Oke Set Nah Warning Karena keterbatasan waktu Dan kurang lebih Materi kita hanya sisa Satu jam Nah disini Kita gak bakal cover Untuk semuanya Jadi nanti aku udah sediain Untuk starter pack nya Aku udah sediain Untuk starter pack nya Dan Kita bakal mulai Dari situ aja Gitu Terus nanti Kalau ada beberapa Yang masih belum selesai Aku juga bakal Di ujung kelas Bakal kasih Untuk hasil akhirnya Supaya kalian bisa Cobain Oke Nah Kita lanjut dulu ya Sekarang berarti ke Materi Oke Nah Oke Terima kasih Dari mas Team Scaleful nih Udah dikirimin Itu sudah ada Link slide Tadi slide nya Terus juga ada Link repository awal Nah ini repository awal Yang bakal kita pakai Jadi hanya ada HTML JS Dan CSS nya aja Terus hasil akhirnya Bisa kita lihat Kurang lebih sebenarnya Hasil akhirnya seperti ini aja Mirip banget Kayak kita punya Sebuah CV biasa ya Tanpa ada yang Aneh-aneh Oke Mungkin boleh dibuka dulu Ke link GitHub nya Di sini Nah Sama Kita juga bisa buka Skillful nya Gitu Oke Sebenarnya ini Aku nyari di template Jadi ada template nya Simple aja Aku nyari yang paling simple Tapi Bisa minimalis dan bagus Terus juga Kalau kita cek Sebenarnya di sini Bisa di klik kanan Kita coba inspect Di sini Kita kalau cek di sini Juga web nya Sudah Responsive ya Nah jadi Sudah responsive Jadi sudah cukup bagus Tanpa perlu yang Effort berlebihan Oke Nanti kita bakal Coba buat Dari sini Nah Tools nya yang bakal dipakai apa Semuanya Kita bakal pakai handmade Kita bakal buat handmade Nggak ada Nggak ada yang Ribet banget Cuman kita nanti bakal pakai Satu lagi Itu untuk Icon Icon Ya Kalau buat sendiri Pakai icon Dan kita nge-form Ya Amir Nah lebih Cep-cep sih ya Biasanya Web CV Dan nanti biasanya langsung keluar Gitu Oke Like Oke sorry Sebentar Gimana suaranya Masih aman Kalau ada lag Takutnya ada Ini ya Aman-aman Masih rada-rada Oke Nah Nah Ini webnya Simple aja Kayak gini Terus sudah tau kan Pada masuk ke playgroundnya Sekarang Nah Starter packnya Tinggal dibuka Tadi Linknya Ini link GitHubnya Untuk starter pack Nah kita akan mulai Di HTMLnya Boleh di copy dulu Semuanya .vscode itu apakah Itu Bawa aja Ke bawah sih Aku lupa Masukin Get ignore tadi Jadi nggak Nggak usah Nggak apa-apa Oke Bisa langsung Kita cek Hasilnya Di sini Langsung ada Bentuk-bentuknya Tapi masih Berantakan Dan Gimana ya Masuk ke playground Skillful Oke Ada yang nanya Masuk ke playground Skillful Bisa Harusnya Masuk ke Skillful Kalian sudah login Nah Kalian bisa masuk Ke katalog Terus Skillpad Terus Cari yang coding Di skillful playground Nah tinggal lanjut Skillpad Langsung masuk Ke dalam sini Kak Kalau misalnya Playgroundnya sudah Pernah dipakai Pas ikut Boleh pakai VS Code aja Boleh Sebenarnya Kalian mau coding Dimanapun Terserah Tapi disini Aku akan Nyontohinnya Menggunakan Playgroundnya Skillful ya Nah ini Yang udah Kita bakal Mulai Dari Kak Bisa dikirim Link githubnya Sebenarnya tadi Udah Tapi sepertinya Kelewat ya Ketumpuk Bentar Aku kirimin Oke Thank you Udah dikirimin ulang Oke Sudah semuanya Kak Saya mau buka Di VS Code Cara ambil Filenya gimana Saya belum pernah Pakai github Wah Kalau belum pernah Pakai github Harus di cloning dulu Dan Kebetulan sih Kita memang disini Nggak Cover di Materi git ya Nah Kalau kalian Mau Per dalam Materi git Nanti bisa juga Kita di Materi di GoodCamp Kelas ya Gimana semua Jempol Bisa lanjut Atau ada yang Masih mau ditanyakan Copy Paste Nah Dari kagilang Kalau nggak mau Boleh di copy Paste Karena ini Cuma 3 file Jadi harusnya Gampang Mantap ya Sebelum mulai Boleh kasih jempolnya Dulu Eh Atau Clap deh Jadi clap Kita harus tepuk tangan Supaya lebih bersemangat Buat mulainya Jadi biar nggak lemes Udah nggak buburit nih Bentar lagi Satu jam lebih dikit lagi Kita bakal Buka juga Apakah nanti Webnya harus dikirim Ke Scaleful Playground Ya nanti boleh Jadi Ini kalian boleh pakai Juga gitu kan Kalau kalian mau pakai Boleh dikirim juga Kalau mau Apakah bisa di update Harusnya bisa Tapi yang punya Alamat kalian Bakal hilang sih Kayaknya Nah oke Kita udah mulai Nah Mulainya kita mulai Dari kosong dulu Kali ya Jadi biar Apa nih Afdol Ini aku tutup aja Salah satu Nah ini kita mulai Dari kosong Index HTMLnya Aku kosongin Scriptnya aku kosongin Dan style-nya juga Aku kosongin Oke Disini yang udah Menyelesaikan Kelas HTML Siapa Harusnya udah semua ya Yang udah Menyelesaikan Kelas HTML CSS JavaScript Sampai skill cutnya Ada yang udah semua Wah sudah kak Sudah Wih ada yang angkat tangan Kak Ray Richard Ada Kak Fajar Yadi Sudah Oke mantep ya Jadi kalau nanti Di kelas Ada materi tertentu Yang bingung Boleh langsung angkat tangan Takutnya ada yang belum ke cover Atau ada yang masih bingung Nanti bisa kita Ulang lagi Nah Kita tinggal ambil aja Di yang starter Ada index HTML Boleh untuk kita copy Disini Kita copy semua Nanti sambil aku Jelaskan satu persatu Mengenai maksud-maksudnya Nah Sip Jadi ini Kerangka HTML Biasa Sampai di head Ini hanya kerangka HTML biasa Cuman ada Beberapa yang kita tambahkan Yang pertama Kita akan menambahkan Link Untuk Rail Style Sheet Disini Tujuannya untuk apa Yang udah belajar CSS Tau ya Ada tiga cara CSS Untuk bisa terhubung Yang pertama Menggunakan inline Kedua Internal Dan ketiga Yang kita pakai sekarang Yaitu External Nah Kita otomatis External Kita beri nama Style.css Dan disini Hasilnya Style.css juga Gitu Jadi kalau nanti Kita ada tipe Misalkan Style.css Nah itu udah Pasti akan Nggak keluar nih CSS-nya yang kita punya Oke Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Oke Aman Nah Selanjutnya Kita bakal pakai Font Awesome Nah jadi Kita di luar sana Ada banyak CSS Atau UI Library Ada banyak juga Kayak Yang diolan icon Terus ada juga Untuk gambar Atau Yang lain Itu ada banyak banget Termasuk font juga Font itu Bentuk tulisan ya Jadi kalau yang belum tahu font Tipe tulisan Jadi biasanya kalau di Microsoft Word Itu kan ada Sans Serif Comic Sans Atau sejenisnya Nah itu Style dari tulisan itu Ada Nah Kebetulan nih Kita akan pakai Icon dari Font Awesome Disini Nah ini aku sudah ada Tinggal di copy paste aja Untuk dipakai Gitu Sisanya Ini hanya ada Title Jadi title itu Kalau kalian buka disini Kebetulan aku disini pakai Dipin Karena sering Apa Tabnya ada banyak Nah ini biasanya yang ada di sebelah sini Gitu Oke Nanti akan ada di sebelah sini Untuk tulisannya Untuk di bagian headnya dulu Ada yang mau ditanyakan Nanti CV webnya bisa continue gak ya Atau butuh server juga Oke Kalau Nanti kalau sempat Mungkin aku akan ajarin Untuk deployment Standarnya Tapi Kalau belum Kalau gak cukup Nanti ya Bisa dilihat aja sih Nanti Sebenarnya di skillful ini juga Nanti bisa Kalau kita simpan Nah nanti bisa dibuka disini Nah tapi Nah ini kan hasilnya sama nih ya Gitu Bisa di generate Ke PDF gak kak Belum nih Karena kan kita masih Hanya beberapa jam aja ya Nah Nah untuk profile image Nanti bakal aku jelasin Kak itu ada banyak meta Ada banyak BR Ya sebentar ya Nah jadi kalau meta ini Sebenarnya lebih ke bawaan aja sih ya Nah Ini aku lupa Kenapa metanya ada banyak kayak gini Cuman yang ini Char set Itu dari karakter set Meta itu biasanya Bisa dibilang kayak metadata ya Jadi Informasi standar awalnya aja ya Gitu Char itu Char set Jadi karakter set Biasanya untuk Yang sesuai layout keyboard kita Ada huruf Ada karakter Dan sejenisnya Terus ini Konten berarti Dia sudah bisa Untuk EA Internet Explorer ya Jadi udah aman Viewport ini juga Untuk ngedetect Dari ukuran layar Dan ini sama Ini harusnya kayaknya sama sih Kayaknya aku copy pastinya Dua kali Harusnya kalau kita hapus Juga gak apa-apa Oke Nah Kak itu ada banyak Tak belakangnya ada Tutup kayak gitu Itu disebelah mana Ada tutupnya Harusnya sih Namanya tag HTML Ada pembuka Ada penutup ya Jadi harusnya semua Seperti itu Nah kalau di body Kita skip dulu Karena ini salah satu Isi dari content Nah kita paling ke bawah dulu Disini ada script JS Disini ada script JS Script JS ini untuk Nge-connectin Aplikasi kita Bisa dibilang Webnya yang kita punya HTMLnya dengan JavaScript yang udah kita buat Bagian ID Sama dengan Ini Oke Ya ini sebenernya Tutup-tutupnya aja sih Barulah kita tadi Ada beberapa pertanyaan nih Mengenai Konten-kontennya ya Disini kontennya ya Baru kita mulai Biasanya Ini biar kelihatan Boleh dibuka Di sebelah sini Harus dibuka Di sebelah sini Buat kita ngeliat Script JS nya Harus ditaruh di bawah Sebenernya gak wajib Tapi biasanya Script JS ini Akan ditaruh di paling bawah Sebelum penutup body Gitu Kita bandingkan dulu Web yang udah Mau kita buat Dengan yang sekarang Nah ini masih jauh ya Maka aku bilang tadi Kita bakal pakai kayak gini Biar sedikit lebih cepat aja Ini kayak gini Kira-kira apa yang harus kita lakukan Atau kita breakdown Untuk sekarang Disini sebenernya Kita kan cuma punya Dua aja nih Kebutuhan kita Yang pertama Eh sorry Bentar Kok Nah Layarnya nyangkut Nah yang pertama Kita akan punya Di sebelah sini Dan yang kedua Ini kita akan punya Card-card yang ada disini Jadi sebenernya kita cuma butuh Ada dua komponen doang Jadi gak terlalu ribet ya Terus Kalau kita udah Udah tahu Apa yang mau kita lakukan Kita bisa ngapain Kita lihat dulu Structure folder kita Nah yang pertama Kita sudah punya container Jadi sebuah div Container Itu tujuhnya untuk apa Biasanya untuk memberikan Space Bisa ke kanan dan ke kiri Oke Like kak Masih like gak? Disini aman sih soalnya Nah biasanya untuk kasih kita tadi Space Ke kanan dan ke kirinya aja Di sebelah sini Untuk membungkus Keseluruhan aplikasi kita Oke Terus Selanjutnya Nah Disini Kita balik lagi Ke starter pack Nah Di starter pack Sebenernya disini Karena keterbatasan waktu Kayaknya kita gak nge-cover Untuk CSS-nya Jadi boleh nih Kita copy paste aja Untuk CSS-nya Semuanya Bisa diambil Dimasukin ke Dalam Style.css-nya Oke Ini boleh langsung Dipambil aja ya Nanti sambil dikit-dikit Aku jelasin mengenai Masing-masing Kegunaannya untuk Untuk apa Nah Kalau kita cek lagi Di sebelah sini Bisa kita refresh Atau kita coba Buka lagi Nah Sebentar Kita periksa dulu Oh sorry Ini harus disimpan dulu Sorry Oke Harus disimpan dulu Baru kita buka Nah thank you yang udah ngingetin Nah akhirnya sekarang Kita udah punya nih Ada sedikit Bentuknya Oke Jonathan kurang ngerti Oke Sebentar aku scroll Ada masalah apa Kak Jonathan Oke thanks Jadi dengan dikasih CSS-nya Tadi langsung ada Bentuknya ya Bisa dibilang Nah Dimana sih Tempat tadi Ada bentuknya Nah yang pertama Disini kita akan Punya HTML Dengan seperti ini Kita akan taruh Semua font family-nya Kita pakai yang standar Sans serif Sama open sans Nah Backgroundnya kita pakai Warnanya putih Tapi kita bisa tahu ya Putih itu ada banyak Nah disini Bisa dibilang Nggak nyampe ke abu-abu Tapi masih Ada sedikit efek hitam Kalau bisa dilihat Di sebelah sini ya Nah kita bisa lihat Disini backgroundnya Warnanya semuanya Itu warnanya Putih bukan Dibilang abu-abu Juga bukan Karena kontras banget Dengan warna putih Sebelah sini Nah ini baru yang disini Kita pakainya putih Gitu Tujuannya untuk apa Tujuannya biasanya ya Untuk Yang mengerti Biasanya untuk Lebih dramatisir aja Gitu ya Atau biasanya untuk Tulisannya lebih sedikit Terlihat lah Gitu Dibanding dengan Warna putih asli Sama kalau ada Perbedaan warna Kita juga bisa Kita juga bisa nih Disini kasih efek Box shadow ya Jadi seperti Kotaknya itu keluar Gitu Oke Nah terus Sisanya di belakangnya Udah Urusan Tadi mengenai Apa nih Kontainer Kontainer disini Itu dia akan punya Position Relatif Dan kita akan menggunakan Flexbox Disini ada yang udah Pernah belajar Flexbox Ada yang udah pernah Belajar Flexbox Nah jadi Disini kebetulan CSS yang kita pakai Itu pakenya Flexbox ya Udah Udah Nah mungkin Belum sempat ke cover Di CSS Karena kemarin Cukup Cepat ya Boleh nih Kalian Kalau belum pernah Belajar Flexbox Coba mampir Ke website-nya Ini seru nih Ini bentuknya games Itu Flexbox Froggy Dotcom Nah nanti aku bakal kirimin Nah Jadi kalau kalian mau belajar Flexbox Disini tempat caranya Paling gampang Gitu Contohnya disini Nah itu sudah aku kirimin ya Ke Ardian Contohnya kalau kalian disini Gimana sih caranya Mau membuat Si kodok ini Ada di pojok kanan atas Nah ini bisa kalian belajar disini Termasuk dengan Penjelasan-penjelasannya Gitu Nah ini ada yang Kasih tau Justify content Flex N Nah ini sebenarnya Sudah ada di contohnya juga ya Bisa aja Kita coba Sekarang Nanti ada beberapa level Dan Nah sip Dia kalau sudah disini Kita bisa lanjut Untuk next Aku cuma kasih tau aja Kita gak Lanjutin disitu Oke Oke ada yang mau ditanyakan Sampai sini HR HR itu apa Nah Mungkin udah pernah disampaikan juga Kalau misalkan Di dalam coding itu Sangat banyak Materinya Dan gak perlu semuanya itu Untuk dihafalkan Nah Ini contohnya Kalau Kak Martinus ini Kayaknya Sudah hafal ya Nah Kalau kalian mau cari Tinggal gampang aja sebenarnya Tinggal cari HTML HR Nah Biasanya Akan langsung dikasih tau Ke halaman W3 School Di W3 School ini Bakal dijelasin nih Semuanya Termasuk Example nya Tujuannya itu Untuk apa sih Nah disini juga ada caranya HR itu ternyata adalah Horizontal Apa tadi Nah ini biasanya sih Biasanya ya HR itu emang dipakai Untuk kayak garis Kayak gini nih Nah itu biasanya untuk di bawah Dia ada line nya Gitu Itu tujuannya untuk Pakai si HR Di W3 School ini juga Bisa banget kita coba Kalau HR nya kita hapus Terus kita run ulang Masih ada HR nya gak sih Nah ini HR nya ilang ya Gitu Biasanya untuk garis Pemisah gitu Biar terlihat Websitenya itu Lebih panjang ke samping Eh lebih lebar Sorry Biar lebih lebar Dan biasanya untuk Skat-skat aja Gitu Itu tujuan-tujuan Nah ini bisa kita tutup-tutup dulu Kalau ada yang Dengan kepakai Nah Sip Disini mungkin akan ada Banyak yang masih baru Nah ini gak apa-apa Terus Tadi ada yang sempat nanya Kalau di dalam skillful Kita mau keluarin Gambar Seperti apa sih Nah kebetulan sih Mungkin kayaknya untuk di skillful Kita belum ada ya Untuk gambarnya Jadi kita bisa Kasih hosting Gambar online Nah Jadi bisa kita taruh Gambar kita Di web tertentu Contohnya mungkin Disini aku pakai IMG BB Nah Oke jadi kita bisa upload Secara free Dan kita bisa pakai Nah disini aku kasih lagi Linknya Jadi aku mau upload Sekarang Nah disini aku akan punya Gambar Punya aku ya Oke aku akan hapus Setelah satu bulan Jadi gak disimpan Secara Yang kepanjang Ini kita copy dulu Terus kita coba buka Webnya Oke ini gambarnya Yang jadi profile di discord ya Ini juga tinggal Kalau mau kita buka Ini kan masih ke Halaman image BB nya ya Belum gambar aslinya Ini bisa kita klik kanan Copy Image address Kalau sudah Bisa ditutup aja Nah Tujuannya untuk apa Kita bakal taruh Di image nya Kan kita pasti akan punya SRC ya Atau source Nah ini tinggal kita Masukkan ke dalam sini Dan dia bakal keluar gambarnya Saran dari aku Ya saran dari aku Gambarnya selalu di Host aja ya Di online Biar lebih enteng Biasanya sih lebih enteng ya Gitu Oke Itu free kak Ya ini free Jadi aman Gambar kalian Gak perlu berbayar Apa sejenisnya Bisa dipiksa Bisa disimpan Baru kita coba refresh Dan Harusnya sekarang Sudah keluar Kak berarti fotonya Selalu di upload Biasanya aku pakai IMGUR IMGUR juga boleh Gak masalah Fotonya selalu di upload Ya Karena disini sih Gak terlalu banyak Kita akan pakai Cara seperti itu Kecuali kita sudah punya Server sendiri Yang untuk Setup kita sendiri ya Jadi disini Mau selain pakai IMGBB Terserah kalian Boleh pakai apa Ada yang mau ditanyakan lagi Nah disini makanya Aku kasih starter pack Nah karena disini Sudah disiapin Nah Terus ada beberapa pertanyaan Seperti Kak itu BR apa Nah BR disini itu Tinggal dicek lagi BR itu sebenarnya Disini adalah break Jadi kalau Ini kan nama Terus nanti kita Bakal ada enter ya Kayak turun lagi ke bawah Kalau kalian di Microsoft Word Nah itu di enter Maksudnya Nah ini dia bakal turun Boleh dicoba Kalau disini Kita Hapus Nah Dia otomatis Namanya kan Kesamping Nah ini kan kurang bagus ya Jadi kayak di enter aja lah Kalau di Microsoft Word Gitu Jadi dia bakal dapat Baris yang baru Kak Saya kok Saya kok Tidak bisa tambah Comment Di dalam Di dalam IMG Nah Comment Kita cobain disini Nah Kenapa tidak bisa Karena IMG ini IMG ini Adalah Bisa dibilang Udah Udah sebuah tag sendiri ya Nah Otomatis kita tidak bisa nih Kasih sebuah comment Di dalam tag Jadi kalau mau comment Di atasnya Di luarnya IMG Ini gak bisa Eh baru bisa Sorry ya Nah ini tes Misalkan tes ya Ini aku Comment Oh sorry Ya sorry Ini kebiasaan Di mana tuh namanya Kebiasaan di Sos.deoport Ada Autocomplete nya Nah Ini gak bisa ya Jadi dia dianggap Sebuah sesuatu yang valid Jadi cuman bisa Di luarnya Tak IMG Gitu Nah Ini dari tadi ada yang nanya Kak itu Dan MBSP ini apa Semuanya Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung aja Cek ke dalam Google Ini apa sih Kira-kira apa Ini aku juga lupa Ada di sebelah mana Nah Ini tujuannya lebih ke Spasi sih ya Kayaknya ya Tadi dicek dulu Ada di sebelah mana Oke Iya ini spasi doang sih Jadi kalau kalian lihat Nanti disini Nah ini kan ada Spasi-spasi ini Itu aku pakenya Spasi aja Spasinya kalau gak salah Ada beberapa ukurannya Aku lupa nih NBSP berapa Oh ini satu ya Bener ya Aku spasiin tiga kali Gitu Lebih ke gitu doang sih Oke Terus Di site profile ini Tinggal kalian ganti-ganti aja nih Disini ada nama Tinggal aku ganti Torik Nur Faisal Oke Terus Span ini tuh apa sih Sebenarnya Bahasa gampangnya Span ini Mirip-mirip lah ya Sama Bisa dibilang Namanya Paragraf Atau jenisnya Ini biasanya kalau kalian Mau kasih styling-styling Khususus Nah ini contohnya bentuk font disini Emailnya tulisannya beda ya Nah bisa kita cek disini Email Nah dia disini Aku kasih Khusus Namanya kutif mono Nah makanya dia Warna fontnya Berbeda Ya kan Terus tebalnya juga berbeda Terus juga Apa Warna fontnya juga berbeda Gitu Jadi buat membedakan aja nih Kita banyak pakai span disini Nah tinggal kasih kalian ganti juga Kebetulan Email aku Torgancawizal At gmail.com Oke Bisa kita save dulu Bisa kita simpan Lalu kita buka Terus kita refresh Nah Udah Udah ada bentuknya nih ya Nah disini Sudah ada bentuknya Oke Nah disini belum ya Belum ada fungsi apapun Nah hostingnya di Netlify Ya Jadi aku udah Buat di Netlify Tadi kayaknya Mana ya Nah ini Ini di Netlify ya Aku tadi buat pakai Netlify Kalau sempat Kebuat Nanti kita bakal Sampai sana Kak mau tanya Job place itu Soalnya Apa ya Soalnya saya gak tau Job place Job place Mana nih Oh ini Tempat kerjanya dimana Jadi kan yang Nanti kita sekalian lanjut Nih Job place tempat kerja Jadi kan disini Misalkan jobnya apa nih Coding mentor Oke Coding mentornya dimana Nah ini kebetulan Kalau Aku kerjanya di Impact by Dan Scaleful Nah Sip Mantap ya Tinggal di save lagi Mau di cek lagi Bisa Maksudnya kayak gitu aja sih Jadi buat hit Apa petunjuk kalian doang Oke terus Disini tadi sudah ada Beberapa Icon Nah ini belum bisa kemana-mana ya Nah Ini beberapa icon Belum bisa kemana-mana Kalau kalian mau Nah ini yang ngebedain Antara CV tradisional Sama CV Bisa dibilang ini ya Sama CV Online kayak kita sekarang Nah Kalian disini Bisa dong kasih Misalkan Disini haref Wah Misalkan Jangan Facebook deh ya Ya Gak ada Gak ada Instagram Tapi kita cobain deh ya HTTPS Misalkan Disini www.instagram.com Aku gak ngebiainnya Instagram Biasanya gak ada di CV Tapi bisa kita cari Scaleful Nah Contoh aja nih ya Eh sorry Kepencet Sip Nah ini harusnya ke Facebook Nah tapi Oh Oke Bentar Kita cobain Target blank Eh sorry Nah Sip Jadinya dia langsung Bisa ngarahin ke Web yang kita mau Gitu Jadi menarik banget ya Ini yang ngebedain lah Kalau kalian pakai CV biasa Sama CV Online Gitu Oke Kalian bisa isi sendiri Disini Pakai Punya kalian sendiri Terus mas Mas kalau disini kan Belum ada Instagramnya nih Aku mau nambahin Instagramnya bisa gak Nah Tinggal di cek aja Sekarang Ke phone awesome Nah Tinggal cari phone awesome Icon Instagram Nah ini Kalau kalian mau pakai Tinggal pakai aja nih Jadi dia namanya FAB FA Strip Instagram Jadi tinggal ditambahin aja Di sini Satu lagi Oke Misalkan Di sini tadi Tambahin FAB FA Instagram Nah Bisa kita periksa Nah Di sini udah langsung nambah ya Nah Sip Tag i itu Apakah Bukannya tag i Untuk membuat Text menjadi miring Nah I disini I disini itu sebenarnya Adalah bawaan Dari phone awesome Sebenarnya tujuannya Untuk apa Ini kebetulan sih Untuk dipakai I nya itu mungkin Kayak icon gitu ya Sebenarnya bukan I italic Nah Tapi sebenarnya Ini benar dari mas Hyrule Nah I itu apa sih Bisa dicek Tag i HTML Nah Nah Ini ada tag i Nah i itu dari mana sih Sebenarnya Nah disini I itu Sebenarnya This option to indicate Nah Sebenarnya ini Tetap bisa dibilang Sebuah Apa ini ya Tag sendiri sih ya Biasanya Saya mau dipakai Untuk apa Icon Bisa Untuk italic Juga boleh Nah ini Karena si Phone awesome Membuatnya Menggunakan tag i Jadi hasilnya juga Pakainya i Tinggal diikutin aja Dari sini nih Ini kan ada Di hover Langsung copy HTML Bedanya i sama span apa Nah itu bisa dicek aja Kalau tadi span Dia bilang kalau span ini Lebih ke inline container Untuk isinya text Atau dokumen Gitu Jadi Ini sebenarnya Kenapa pakai i Lebih ke ngikutin Dari phone awesome Alasannya itu sih Nah tapi Dibilang i adalah Icon italic Atau item Ternyata enggak ya Karena kata si F I Nah Disini i nya itu Enggak dijelaskan Untuk apa Sebenarnya Bisa dibilang Untuk italic Bisa Untuk yang lain Bisa Tapi kebetulan Karena phone awesome Dia menggunakan i I nya itu Yang dimaksud adalah Icon Tapi secara HTML nya itu Tidak diberitahukan Artinya apa Nah Oke kita lanjut Disini kita sudah punya About About education Kalian belajarnya di mana Disini Education Tempat belajar Information system Nah ini Kalian boleh Pakai Misalkan Yang kuliah Jurusannya apa Terus Mungkin sekarang Lagi ada Dimana Eh sorry Pencet Ini kalian bisa Pakai aja Disini Oke More about me Nah Boleh nih Jadi ada yang Namanya Moto Moto hidup kalian Apa nih Misalkan I love coding Wah menarik Jadi dari awal Moto hidupnya I love coding Bisa di save Nah ini akhirnya Akan disimpan Oke Disini ada beberapa Informasi Tambahan lainnya Misalkan Karena ini CV Siapa tau Kalian berharap Untuk di hubungi Bisa juga Kalian masukin Nomor telefon kalian Disini 0812 3 4 5 6 7 8 9 Ini contoh aja ya Nah disini Kita bisa cek Disimpan Dan tab profile kita Harusnya Sudah Selesai Nah Gitu Oke Sampai disini Ada yang mau Ditanyakan dulu Oke Sambil dikasih waktu Sebentar Btw itu Fitur At works Nah Jadi Kalau untuk tadi Pertanyaannya Dari Khafis Ini sebenarnya Semuanya masih HTML Dan CSS aja Terus Terus Makanya Tadi sempat bingung Dimana ya Kita Kira-kira Enaknya Naruh Javascriptnya Nanti kita bakal Tambahin disini Nah Jadi ketika Icon ini keklik Kita bakal Cobain Supaya Icon tersebut Bisa menambahkan Inputan Jadi kita tambahin Nanti dia bakal Ada disitu Nah Tapi Tapi karena Kita Waktunya terbatas Ya Kita belum menggunakan API Otomatis Kalau direfresh Nanti akan hilang lagi ya Gitu sih Gitu Kak untuk ikonnya Ke link ke sosmednya Nah Tadi Kalau mau di link ke sosmed Tinggal ditambahkan Href Hike reference Mau kemana Tinggal dimasukin aja Terus Karena Kayaknya ini dari servernya Belum bisa Boleh ditambahkan Target Sama dengan Kutip-kutip Underscore blank Ini tujuannya untuk apa Nah Kita cek ya Tadi disini Jadi dia akan membuka Sebuah tab baru Nah Dia gak mengganggu Tab yang kita punya Disini Gitu Oke Ada lagi yang mau ditanyakan Beda span Sama div Apakah Yang beda-bedanya Tag di html Boleh dicek aja nih Ke w3school ya Ini boleh dicek aja Ke w3school sendiri Gitu Bedanya sih Sebenernya Div itu Adalah Division Jadi yang pernah kerja Wah aku kerja di divisi keuangan Aku kerja di divisi Lapangan Atau sejenisnya Gitu Jadi Nah disitu kan berarti division Tempat pemisahan Nah itu biasanya div itu digunakan Untuk memisahkan Sebuah tempat Nah ini kayak disini Si Apa Icon yang kita punya ini kan ada 5 ya Nah ini semua dipisahkan Gitu Kak di div profile itu Ditaruh sebelah kiri ya Saya cek Di casasnya Bagaimana yang mempengaruhi Posisi div profile Nah ini menarik Pertanyaannya Di mana Nah jadi kan kita tadi Sudah punya sebuah Container Nah container ini Untuk membungkus Keseluruhan dari aplikasi kita Dari ujung Semua seperti ini Di mana Tempat dia naruh Nah ini ada di sebelah sini Nah si tab profile ini Kita akan membuat Posisinya hanya 15% Dari keseluruhan layar kita Ya Jadi Posisi ini Ini hanya 15% Nah Terus Kita akan taruh Dia posisinya disini Relatif Eh sorry ya Keluar Mana tadi Terus tadi Posisinya Kan ada Mana tadi Nah posisinya akan relatif Dan displaynya blok Berarti blok ini Tidak bisa di Jadi tidak bisa di Apapain ya Nah maksudnya Ketika dia dimasukkan Kedalam responsif Nah ketika dia dimasukkan Kedalam responsif Dia akan masih stay Di tempat situ Nah Ini buat sisi online ya kak Iya betul Off dulu Wita udah masuk maghrib Sup kak Semoga bermanfaat Nanti Oke Ada lagi Tadi kak itu Strip di atas About Pakai apa Strip di atas About Tadi sempat ditanyakan Strip di atas About Dicek aja nih Dari codingan Yang di atasnya About Mana ya Gitu kan Mana tadi Di atasnya About Nah ini pakai HR Nah cuman HR ini kan Dia tuh gak Sampai dari ujung Sampai ujung ya Makanya Kita tambahkan Disini 100% Berarti keseluruhan Ukuran dari layar ini 100% Bakal dikasih garis Terus Kanannya Icon FB Saja Dapat Hanya icon FB Saja yang dapat Diklik Itu tinggal Ditambahin aja Kak disini Misalkan Kakaknya nih Mau Masukin disini FB Dimasukin ke dalam Tak A nya Tambahin HR Nah ini Nanti bisa diklik Nanti disini Juga bisa diklik Tinggal dikasih tau aja Kemana arahnya Nah tinggal dikasih tau aja Dia mau disubirin kemana Oke Sip Kak Hare Haref itu kah Sip Oke aman semua Untuk bagian tab profile Nah Yang bikin enaknya Dengan kita buat seperti ini Itu kalian sudah akan fleksibel Ya Kenapa bisa dibilang fleksibel Contoh Disini Nah aku kan buatnya Buatnya ada work experience Ada workshop Ada education Nah misalkan Kalian disini Bakal nambahin Kayak certification Atau sejenisnya Ini kalian udah tinggal Copy paste aja Nah maksudnya Gimana tuh Kak Disini Ini Sudah bisa tinggal Dipakai ulang Nah misalkan disini Kalian Ada satu lagi Kalian mau buat Misalkan untuk certification Wah certifnya udah banyak Certification Nah sip Ini bisa untuk Kita langsung Oke belum disimpan Nah ini bakal Nah work certification Misalkan Gitu Ini contoh aja Gitu Dibuat komponen aja Kak Ya di HTML belum bisa Kalau di React Nanti baru bisa Kita pakai Apa Komponen ya Oke Tinggal disini experience Misalkan disini kan kita maunya work experience ya Pengalaman kerjanya dimana Tinggal kita masukin aja Disini Misalkan pengalaman kerjanya Di impact by Impact by Terus job descriptionnya Misalkan Coding mentor Kak kapan kita pakai div Kapan kita pakai span ya Oke Mungkin itu harusnya ada ya Di cover di materinya HTML Div itu sebenarnya Untuk memisahkan sebuah Tag Dari tag yang lainnya Kak Span ini Kenapa aku sering pakai disini Span ini Itu khusus di dalam Biasanya dalam Paragraf yang bentuknya text Disini aku paragrafnya Eh Disini aku pakai P kan Berarti dia paragraf ya Nah Itu biasanya untuk aku disini Kasih ada sesuatu yang menarik Nah Contohnya disini kan Lama waktu Nah Kenapa coding mentornya gak dikasih span Karena aku maunya style-nya biasa aja Sedangkan si span ini Aku mau kasih dia inline Sebuah sesuatu Ya Disini tulisannya jadi warna Lebih abu-abu lagi Contohnya seperti itu Jadi biasanya Div itu untuk display Atau Layout dari sebuah webnya Misalnya webnya mau ditaruh kanan Mau ditaruh kiri Terus mau pakai display Eh pakai div Nah sedangkan kalau span itu Baru Di dalam text Di dalam Apa Kalian mau masukin Baru pakainya span Berarti yang mempengaruhi Div profile Bisa di posisi kiri Karena flexnya 15% ya Kak Terus sisanya di sebelah kanan Sebenarnya Untuk Kenapa dia di sebelah kiri Itu lebih ke 15% Itu hanya ukurannya aja Kak Nah sebenarnya karena dia Si profile ini kan dipanggil duluan Si profile ini dipanggil duluan Sebelum si kart yang disini ya Nah dia udah disisi 15% Dan kita taruhnya dia Posisinya adalah blok Terus dia relatif Otomatis dia akan ada selalu disitu Jadi gak bisa digeser kemana-mana Sama kayak kita tulisan biasa Kita kan mulai dari kiri ke kanan kan Nah jadi kita udah bilang Eh dia mau di sebelah kiri Ukurannya 15% Gak boleh dipindahin kemana-mana Sampai Kalau kita tadi Dirubah ya Posisi Layar kita Misalkan layarnya diperkecil Atas dimensi Ngisi yang di dua kotak Setelah itu gimana Kak Nanti ya sabar Kak ganti icon yang disertifikat Gimana ya Ganti icon itu Semuanya tinggal pakai yang I class yang disini ya Tadi sempat dibahas I itu adalah Apa disini Fon awesomenya itu adalah icon Ini kan FA briefcase Briefcase berarti sebuah Apa tuh Copper ya Wah mau ganti nih Misalkan certification Cari aja Certification Ada gak ya Kita cari Nah ini ada certificate Nah ini ada certificate ya Tinggal kita masuk aja ya Terus cari FAS FA certificate Tinggal kita ganti Di bagian sini Certificate Kita cek Sudah keganti belum Nah ini keganti ya Bentuknya Lambang certification Oke Kak kenapa pakai ID semua Jadi mau pakai ID Mau pakai class Terserah kalian Bedanya ID Adalah Seperti kalian punya KTP Eh KTP kalian Itu ID nya berapa Itu kan biasanya NIK ya Nomor induk KTP atau apa Aku lupa Nah itu berarti adalah Sesuatu yang bentuknya Sangat-sangat unik Tidak boleh ada satupun yang Menyerupai Atau sama Gitu Display flex itu Mempengaruhi elemen Jadi inline Atau block sih kak Soalnya saya masih Bikin Gif profile bisa dikiri Gif info card Bisa ditanet Gimana ya Jelasinnya ya Mungkin Karena Kita buka-buka disini aja Kali ya Kita bisa main-main disini Kalau kalian mau Jadi kan kita tadi Sudah punya disini Kontainer ya Kontainer ini Nah Bloknya aja ya Itu misalkan Kalau dimatikan Nah dia tuh Posisinya aja Sudah bisa berubah Dia by default Memang akan selalu Ada di sebelah kiri ya Nah Oke Kita balikkan ke semula Terus kita coba main-main Di bagian sininya Jadi Kalau di bagian sininya Itu kita Udah ada beberapa Yang kita mainin Kalau ada media screennya ya Terus disini baru kita mainin Ngaruh gak sih sebenernya Ukurkan 15% Ini itu bisa kita on-offin aja Kayak saklar Nah ini bisa kita on Bisa on Gitu Oke Terus disini display juga Nah ini yang sebenernya Yang ngaruh itu di position Oke Jadi kalau positionnya aja Kita tutup Ini sebenernya Banyak berantakannya Gitu Jadi sebenernya Ini sudah bagian Atau termasuk Nah ini kalau kita Gak pakai apapun ya Kalau kita gak pakai apapun Itu kita gak atur Sebenernya dia tuh Bakal sama-sama aja Cuman ya berantakan aja Gitu Oke gitu Ini sebenernya Udah racikannya aja Flex itu Kayak di sebelah mana Kalian Kasih Ukurannya Gitu kan Terus disini masih ada position Margin Nah ini kalau kalian cek disini Margin Kalian bisa lihat ya Di sebelah warna Sebelah itu Ada warna oren-orennya Berarti kalian kasih Sebuah spare tambahan Atau space Biar gak mepet Ke sebelah kiri Sama kayak kita nulis Paragraf Paragraf itu kan pertamanya Akan selalu menjorok ke dalam ya Nah Berarti Ini sama aja Kayak kita ngasih seperti itu Begitu juga Dengan width sama height Sekarang Sudah dikasih 100% Dari ukuran Aslinya Gitu Bisa gak sih Inspect elemen Halaman situs orang Terus ditiru HTMLnya Bisa-bisa aja Tapi Hanya HTMLnya aja Si CSnya Itu sebenernya juga bisa ditiru Tapi biasanya ribet Tidak semudah itu sih Biasanya untuk Kita Miru Tapi kita bisa ngintip Biasanya Atau kita bisa mainin nih Disini On-off-on-offnya itu Bisa kita mainin PHP-nya gak kebaca Ya betul Kalau PHP Atau biasa yang lain Itu tidak Bocah Oke Nah disini Ada tab Disini ya Ini tinggal kalian tambahin aja Misalkan lama Waktunya Dari 2019 Sampai sekarang Dan Selesai Oke bisa kita Cek disini Dan Hasilnya Oke Kak Flex buat cardnya itu Gimana Card Nah disini Sudah ada namanya Clashnya card Cara buatnya Akan ada juga Diselah Sini Kita cari Card Nah sip Ini cardnya Sebenernya dibuat Cuman Dengan menggunakan Mana nih Oh Nah ini dia tuh Bahkan gak pake garis sama sekali Aku buatnya gak pake garis sama sekali Cuman ada Box Shadow Box Shadow itu apa Nah ini tuh sebenernya Cuman sebuah div aja Ya kan Klik lagi Semuanya itu hanya sebuah div Box Shadow ini Kalau kita tutup Nah Kayak gini doang sebenernya Ya Jadi card ini sebenernya hanya Kayak tadi dibilang Hanya ilusi aja Ini hanya permainan antara Background image Eh background colornya Agak warna jadi Abu-abu Sama sih cardnya warnanya putih Terus dikasih Box Shadow Box Shadow itu yang kalian bisa lihat Di sebelah sini nih ya Nah Ini kalian lihat sebelah sini Biar dia terlihat Keluar Biar dia bisa kelihatan keluar Itu sebenernya cardnya dibuat Hanya dengan Kayak gitu doang Nah Jadi cuman permainan mata doang ya Wah itu kelihatan kayak card Nah ini padahal hanya Sebuah kotak div Lalu dikasih Backgroundnya dikasih warna berbeda Jadi agak kontras Terus dikasih Box Shadow Sebenernya cuman kayak gitu doang Nah Begitu Box Shadownya dimatiin Ya jadi jelek ya Jadi kurang Kurang wah gitu rasanya Makanya kita perlu sih Box Shadow itu Kak Background Colournya Kalau mau dikasih gradasi warna Bisa nggak? Wah bisa banget Oke bisa banget Tinggal cari aja Gradient Color Oke Ini ada banyak biasanya Seinget aku yang ini ya UI Gradient Color Nah ini Oke Kalian kalau mau Sebenernya disini tinggal Oke Get CSSnya Ini ya Kalian tinggal pakai Backgroundnya Nah ini harusnya Yang paling bawahnya aja Nggak usah semuanya Sampai ke sini aja Sip Terus Tadi Backgroundnya Di container Kalau nggak salah Minta Background Nah ini Eh sorry HR Bukan Nah ini ya Oh ini nih Kita ubah yang sini aja ya Sip Bisa kita simpan Eh sorry Salah Copy paste Nah sip Ini jadi kalau kalian mau cek-cek aja Wah iseng nih gitu kan Kayaknya bagus gitu Nah bisa di Refresh aja Backgroundnya mau dikasih UI Gradient Harusnya bisa Ya Tinggal dicari yang cocok aja ya Nah Tadi Websitenya UI Gradient Gimana sih tadi UI Gradient Di sini Oke Tinggal dicari aja Yang cocok Yang bagus Seperti apa Ini coba Ini coba bikin divikmat Terus cari HTMLnya Bisa juga Nah ini UI Gradient Kalau kalian Mix and Matchnya Agak sulit gitu kan Wah bingung nih bikin Gradient Warna apa Tinggal lihat aja di situ Oke Nah aku mau nanya nih Kebetulan waktu kita Kurang lebih 20 menit lagi Kita mau cobain Untuk menyelesaikan Di bagian Ininya Biar bisa nambah Atau kita mau bahas Tadi yang mau deploy Aku terserah kalian nih Kalian maunya yang mana Jadi harusnya Kita misalkan di sini Atau di sini ya Nah Di sini itu DOM ya Jadi Kalau misalkan DOM Sebenarnya kalian enaknya DOM itu aku udah kerjain Jadi kalian kalau mau Kalau mau lihat Itu udah bisa Ini misalkan di sini Aku mau tambahin pekerjaan Di sini kita Tulis ya Misalkan pekerjaannya Asisten Mentor Contoh Di sini Deskripsi pekerjaan Membantu Mengajar Bootcamp Misal Oke Nah Ini contoh aja tadi Ini aku juga di sini Masih Itu doang ya Nah ini contoh Deploy DOM Waduh Aku bingung nih Sebenarnya kalau Gini Kayaknya aku akan Milih DOM aja Karena kalau deploy Kita dari tadi Ngerjainya di sini Bakal agak lama Kalau kita Buatin satu-satu dulu ya Terus ada juga Beberapa yang belum tahu GitHubnya Nanti mungkin aku akan Kasih referensi aja Untuk kalian Belajar mengenai Deploynya ya Karena Deploy Nah oke Kita lanjut aja Kalau kayak gitu Ke DOM Nah Karena Script.js kita Masih kosong Ya kan Di sini DOM itu Apa sih yang bisa kita lakuin Nah Jadi DOM ini Sebenarnya DOM ini Sebenarnya Apa yang bisa kita lakuin itu Sangat-sangat Unlimited ya Semua yang ada di web itu CRUD Atau create, rate, update, delete Itu semua yang bisa kita lakukan Menggunakan si DOM Nah Di sini mungkin Bakal agak ekstres aja ya Karena waktunya juga Udah mulai habis Biasanya Untuk kita mensimulasikan Atau kita mau menambahkan sesuatu Nah ini kan kita Harus ada eventnya ya Nah di sini Eventnya ya Si A ini Si A ini Kalau kita klik Ini Belum kemana-mana ya Ini aku coba simpan dulu Nih Udah diannya jelek banget warnanya Nah Siap Baru better Di sini kan Kalau kita klik Dia akan melakukan sesuatu Nah Cara connectingnya Pertama kita bisa buat eventnya Kita kasih OnClick Oke Simple Sebenarnya cuman OnClick aja Apa sih yang kita tambahkan Dari OnClick di sini Kita akan membuat Sebuah function Sebuah function Misalkan Ini namanya adalah Add Tadi apa nih Work experience Experience Oke Biasanya kita tambahkan Di sini event Untuk nanti kita tambahkan Event Prevent Default Oke Tinggal kita Periksa aja Kita save lagi Lalu kita lanjut Ke bagian Sebelah sini Script Burgess Disini BTW Dom kali ini Itu masih bisa diakses Sama semua orang Jadi Nambahin dom aja Kita belum sempet ya Nanti bakal ada juga tuh Kalau kalian harusnya kemarin Misalkan Belajar login Belajar register Itu nanti hanya orang-orang tertentu Yang bisa menambahkan Kalau sekarang sih semuanya Yang penting kita untuk Belajar Di sini bisa kita buatin Cons Eh sorry Adwork experience Sip Nah ini kita Aku langsung pakai ES6 ya Di sini Sip Kita udah pakai ES6 Dan kita langsung coba Bisa juga langsung kita Console Console.log Di sini kita kasih Tes Bisa kita simpan Bisa kita coba Di sini Kalau aku klik Dia harusnya di sini Akan keluar Nah Nah kenapa Di sini ada yang tahu Di sini Kenapa ada yang tahu Halamannya kosong Nah sip Karena tadi kita Belum ambil dia event Dan kita belum kasih dia Prevent Default ya Di sini Event Dot Revent Default Kita cobain Sekarang Dia masih refresh Atau enggak Halamannya Oke ini Atau kita cobain Dari sini ya Bentar Aku salah Taruh Ingin Ini Kita coba Nyalain Inspectnya Kita nyalain juga Ke bagian Console Nah ini ternyata Ada Ini Harusnya Kalau aku cobain Di lokal Oke Gini-gini Semua ya Kayaknya Minta maaf Di sini Masalahnya Lebih ke Ininya sih Kayaknya Dari ininya Di blog Tadi aku cobain Di lokal Sih aman ya Harusnya ya Ini harusnya Kedinya Amal Iya ini karena Playgroundnya AJ Itu indeksnya Harusnya Descript Jessica Oh iya Nah Thank you Thank you Kita cobain lagi Sudah Bener Atau enggak Enggak Tapi ini Nah ini Makanya tadi dibilang Karena di sini ada Apa nih Error Di situnya sih Ya kita Tidak bisa mencoba Kecuali yang pada Pakai Apa tuh tadi Namanya Yang pada pakai VS Code ya Nah pakai VS Code Bisa kan Oke itu ya Pakai VS Code Bisa Pakai add event listener Coba Ini harusnya sih Udah sih ya Oke Mungkin kita bisa coba Buka ke Bagian Sebenarnya enggak Iya Enggak perlu pakai Add event listener sih Sebenarnya ini tadi Udah aku buatin Dan ini aku tadi coba Coba sih di lokal Udah works ya Oke Mungkin aku coba Buka pakai Visual Studio Code Yang belum ada Enggak apa-apa Mana tadi VS Code Nah Ini Jadi tadi Sebenarnya udah aku buatin Untuk codingannya Sebenarnya masih simple aja sih ya Tadi disini Kita udah panggil eventnya dulu Terus kayak tadi Ada yang bilang pakai Query selector Ya nanti juga kita bakal pakai nih Si query selector Dan seterusnya Nah ini kalau aku running Di lokal bisa Cuman kayaknya tadi di playground Ada problem ya Nah Ini tadi kalau yang udah jadi Terus aku coba Oh sorry Aku tadi jalanin disini ya Asisten Asisten Misalkan Di sini Ini ya Tadi yang kita masukin Ini mentor Sama mengajar ini Tadi ada tambahan aja sih Tadi disini Ini bisa kita kosongin dulu Kalau gak mau Gitu Oke Di lokal bisa Tapi di playgroundnya Gak jalan Kita cobain Gak bisa nih Mungkin minta maaf Bagian sininya Gak bisa Boleh lah Kita Rapihin aja Atau kita tambah-tambahin Ke bagian sininya dulu ya Gitu Nanti Kalau kalian mau lihat Dari codingan Downnya Juga boleh Kalian lihat aja Nanti Nah disini Tadi Misalkan Mau ngisi data Di cardnya lagi Tinggal sebenernya Tinggal di copy aja nih Keseluruhan yang ada disini Kecuali tadi Si A nya ini ya Masih ada error Tinggal disesuaikan aja Sama Yang di Mau Oke Tadi aku mau tambahannya Ada work experience Ada workshop Disini aku mau cobain Workshop Tapi disini Dikosongin Sip Bisa kita simpan Nah Jadi tinggal ditambah-tambahin aja Sampai kalian Maunya di mana Terus Tadi satu lagi Education ya Nah tadi Disini bisa kita tambahin Education Oke Nah jadi Tadi disini udah Tinggal disesuaikan aja Sama Nama-namanya Nah kalau tadi misalkan Disini gak bisa ya Sementara Belum bisa dulu ya Kecuali kalian pakainya dari Visual Studio Code Nah oke Tadi makanya Masih sempat Kalau ada yang mau Nah scriptnya udah ya Tadi di bawah sini udah sebenernya Scriptnya gak ada problem Tapi tadi di block sih sebenernya Dari Playgroundnya Dari kode sandboxnya gitu Kan pake code sandbox ya Nah tadi itu di block Eh ini bisa sekarang Oke berarti kita lanjut Padahal gak diapapain lagi Tadi ya Script JS nya Oke Ya kadang Itu namanya coding Buatan manusia Kayak itu harus Ditambahkan on On click Udah Tadi udah ditambahin on click ya Tadi sudah ditambahkan On click disini Nah ini malah Sekarang udah bisa nih Eh sorry yang ini ya Nah ini udah bisa Oke kita lanjut deh Kalau gitu Ya Kita lanjut dulu Siapa tau nanti ada yang Sempat kerja Oke Sambil saya merju Oke Nah Disini kita lanjut lagi Ke script JS nya Bakal ada beberapa yang kita tambahin Yang pertama kita mau ngambil dulu ya Kita query selektor Kalau di add ini apa yang mau dia lakukan kan Nah dia kan otomatis kita akan nambahin ya Sebentar chatnya Oke JS on click nya Di ulang Nah tadi JS on click itu disini Men simulasikan sebuah event Jadi kalau ada event Itu kita mau ngapain Biasanya event on click itu akan ada di Button Terus Apa lagi ya Link biasanya Atau sejenisnya Itu biasanya Ya kita simulasikan di mouse itu Kita klik beneran lah Jadi gampang Nah terus Kok gak bisa disini ya Aku juga kaget disini tadi Gak bisa Terus sekarang bisa Nah ini Jalan tuh tesnya Berarti sekarang bisa Yang gak bisa boleh dicoba aja Via Visualis diocode ya Gitu Itulah untuk si On click yang kita punya disini Gitu Set Nah Selanjutnya Yang bakal kita lakuin Kita bakal punya sebuah Ini dulu ya Apa nih Bisa dibilang Masih kosong dulu Nah disini kita akan buatin Cons List Disini Tadi apa yang mau kita tambahin Work ya This work experience Nah ini yang disini Kita bakal mau Selek si domain Ini bisa kita pakai Document Dot Query Selektor Nah aku izin agak ngebut Karena sisa 10 menit Waktunya Tinggal ditambahkan disini Kita mau buat ini dimana Nah aku mau nambahin itu Harusnya setiap kali dia nambah Akan ada di UL ya Nah bisa kita pakai ID Kita samakan aja tadi namanya Misalkan disini Disini kita kasih nama List experience Eh sorry Bisa juga kalian cek caranya Boleh di console.log Console.log Si list worknya disini Oke Kalau sudah Kita mau menampung Dari inputan visernya Itu menggunakan apa Kita bisa menggunakan Chrome Bisa menggunakan Apa tuh namanya Modal Itu terserah kalian Tapi biar cepat Kita pakai bawaan aja Misalkan disini message Title Atau judul pekerjaannya apa ya Nah kita bisa pakai prompt disini Prompt Tambahkan Pekerjaan Anda Oke Satu lagi Kita akan tambahin Let Message Description Description Kita kasih prompt Tambahkan Deskripsi Pekerjaan Anda Nah Oke Kalau sudah Datanya Bisa nih Kita bungkus Ke dalam Satu buah tempat Nah ini Kita bakal pakai Data Tipe data Objek ya Nah Let New data Nah kan datanya masih baru ya Kita bakal masukin Apa sih yang bakal kita masukin Pertama akan ada title Disini Satu lagi Deskripsi Dimasukkan juga Disini Oke Kalau sudah Kita buat penampungnya dulu nih Kan kita perlu sebuah gayung ya Untuk menampung mereka semua Makanya kita akan perlu dia sebuah penampung Bisa aja disini kita buatin Let Data Disini apa nih For Experience Nah Oke Let data Work experience Disini Sip Barulah Kita bakal push Datanya Atau masuk Kedalam Jadi nanti Si new data ini Bakal masuk ke dalam sini Kalau dia nanti Ada datanya ada dua Dipush lagi Belakangnya masuk Nah itu semua ada Di bagian Javascript ya Di scale full Tinggal kita masukin Data Work experience .push Oke Apa yang dipush Si new data disini ya Bisa kita keluarin semua Console.log Di sini Terus kita juga bisa Console.log New data Oke Kita coba periksa Kita simpan Sekarang Nah ini Nah sekarang Chrome nya sudah keluar Oke Bener ya Chrome nya sudah keluar Misalkan di sini Adalah misalkan Marketing Contoh aja ya Membuat Iklan Contoh Sit Nah Tipe datanya ini Akan menjadi Array Dan dia akan dimasukkan Kedalamnya Dia akan ada Title sama Descriptionnya Tugas kita tinggal sisa satu Gimana caranya untuk menampilkan Kedalam bawah sini Ya Oke Kira-kira kayak gimana Nah Kita tampilkan dulu Si data work experience Nah Ini akan kita mapping Kita dot map Di sini Di dalam dot map Akan ada Sebuah function lagi Nah Tenang aja Sebenarnya Semuanya itu udah ada Di scale full ya Jadi kalau ada yang masih bingung Bisa cek lagi Ke scale fullnya Atau cek lagi Ke codingan setelah ini Nah Ini let Display Display List Kita akan buatin Setiap kali ada Satu tambahan yang baru Kita akan buatin Dia bentuknya Create Element Nah Apa sih yang bakal kita buat Di sini Boleh di cek nih Wah Kalau dia ada Dua pekerjaan Kan dia nambahnya Akan ada nambah Satu li ya Ada satu li Wah boleh ya Berarti Dia akan membuat Satu buah Li Oke Terus ketika Dia sudah punya list Dia akan punya juga Titel Let display Titel Sama dengan Document Dot create Element Element Ini bentuknya apa P ya Di situ Oke Kenapa gak menggunakan String aja Elementnya Sebenernya ini bebas ya Mau pakai Elementnya Mau pakai Apa tuh String 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 itu Tipe data Di javascript Ini kita Ngetouch DOM ya Dokumen Object Modelnya Gitu Jadi Tak-tak HTML yang bakal kita pakai String itu Sedangkan tipe data Di dalam javascript ya Nah Baru tinggal kita Tambahin lagi nih Display Title Ya kan Di sini Bakal kita masukin Kemana Nah Kita udah Query selector ya Itu nanti Bakal kita masukin Ke situ Dot Kita tambahkan Inner Ke mana nih HTML Aku lupa HTMLnya Gede semua Atau enggak ya Nah Kita bakal pakai Kutip 2 Nah Biar gampang Kita copy paste aja nih Yang di sebelah sini nih Oke Nah Setiap kali ada Kayak gitu Dia bakal menambahkan Nah Di sini Biar agak rapi Bisa di Tap-tap Sip Otomatis kan Impact bad di sini Nggak mungkin dong Kita maunya static Nah ini bakal kita kasih Template literal Item Dot name Eh sorry Item Dot title Satu lagi Descriptionnya Item Dot Description Oh ya Description Harusnya kayak gini aja cukup Nah karena tadi kita buat promenya baru 2 nih Tahunnya belum ada nih ya Nggak apa-apa lah ya Daripada nggak ada sama sekali gitu Oke Kalau maksudnya kayak gini Kenapa Karena kita tetap Butuh li-nya dulu sih Sebenernya kalau kalian mau langsung shortcut Pake li-nya dimasukin semua kayak gini Boleh-boleh aja munggu Nggak masalah Dom itu selama jalan itu Nggak apa-apa Gitu Terakhir Kita bakal Display Place Nah disini akan kita tambahkan Ini menggunakan Append ya Append Append itu menambahkan anak Jadi kita punya anak tambahan Si display title Bakal dimasukin ke dalam si display list Display Title Oke Terakhir Kita akan pakai List Work Experience Semua yang udah kita buat sini Hasilnya bakal kita masukin ya Kita masukin ke dalam Dot Append Child Di sini Display Please Oke Kita tes Semoga bisa Karena waktunya sudah habis Kita coba ya Refresh Sudah bisa keluar atau belum Mentor Kita tambahkan lagi aja Mentor-mentor aja kalau ya Nah Oke Ternyata ada yang salah Bener kan Biasanya Terima kasih Terima kasih. Oke, ini ada error tapi belum tahu di sebelah mana. Nah, ini agak sulitnya makanya di sini kita jadi agak susah ya untuk cari benar-benar errornya itu sebelah mana sih. Kita cobain di sini. Itu kak create element? Oke, thank you semuanya. Oke, salah di situ ya. Semoga sekarang sudah bisa. Masih error tapi. It's not a function. Create element. Map item. Benar kok kalau ini? Benar. Nah, ini emang di sini belum ada ininya ya. Jadi, enaknya kalau di sales diocode, bracket-bracketnya bisa dikasih warna. Oh, ini. Sip. Iya, benar. Tapi belakangnya masih kurang. Sama aku udah terlalu terbiasa itu sih. Apa namanya? Pakai shortcut ya. Nah, ini masih ada lagi apa nih. Oh, ini domnya masih salah lagi nih. Hmm. 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 Time up. Oke, sip. Ini sebenarnya sudah ada bagian yang sudah jalan ya. Di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat. Sebenarnya sih paling juga nanti itu salahnya tipe-tipe sedikit ya. Maaf. Ini harusnya udah ada. Kurang lebih juga harusnya seperti ini. Kayaknya tadi terakhir salah sedikit di bagian itunya. Nah. Oke, terus tadi pengumuman. Kalau kalian sudah selesai, sebenarnya bebas. Kalian mau menyelesaikan sampai mana. Mau ditambahkan, backgroundnya berubah, dan segala macamnya itu bebas. Nah. Terus di sini, kalian kalau sudah nanti bisa dikirim aja. Nanti kalau sudah dikirim, kalian harusnya bisa mendapatkan ini. Dikumpulkan kapan? Sebentar. Kayaknya kalau nggak salah, paling lama terakhir satu minggu setelah hari ini sih ya. Gitu. Nanti kalau ada pemberituan lebih lanjut, bakal dikabarin via, apa tuh tadi namanya? Discord. Gitu. Oke. Kalau kalian sudah bisa, nah kan kalian balik lagi ke sini ya. Nah, ini buka lagi skill path-nya aja ya. Terus kalian lakuin perubahan. Kalian periksa lagi. Atau kalian reset. Nah, ini kalian bisa, eh harusnya nanti bisa kirim lagi sih ya. Oke. Nanti kalian bisa kirim lagi. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalian. Yang penting kirim aja sudah yang terbaik. Oke. Thank you semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum kita tutup, Repo GitHub-nya nggak ada error kan kak? Oke. Harusnya nggak ada ya. Repo GitHub-nya tadi harusnya sudah tidak ada error. Sudah di cek. Ini hasil deploy-nya di sini. Oke. Yang ada di sini, yang di workshop ya. Nah, ini tes misalkan. Tes. Tes. Nah, ini dia bakal keluar. Oke. Ini ternyata ada, apa nih namanya? Aku belum ngebersihin. Sebenarnya nggak error, tapi ini bug ya. Jadi, nambah-nambah terus. Nanti bakal aku update versi yang lebih bagusnya. Oke. Kalau udah terlanjur dikirim, gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu cuma buat tambahan sertifikat kalian aja sebenarnya. Sebenarnya ada cara nge-ding. Cuka. Ini bootcamp ini kurang berasa. Kalau berasa kurang saat membuat website. Nah, kalau berasa kurang, kalian itu berarti harusnya coba ngikutin bootcamp full-nya nih. Gitu. Oke. Kak, itu berarti boleh dibuat persis seperti kakak kodingkan. Ya, boleh. Kalian buat persis, boleh. Kalian buat berbeda juga boleh. Terserah kalian aja. Oke. Thank you semuanya buat hari ini. Boleh dulu mungkin izin untuk dibuka webcam-nya. Kita foto-foto bareng. Ini sesi terakhir. Kita mau ada kenang-kenangan dong. Boleh nih dibuka dulu webcam-nya biar terlihat cerah mukanya. Di sini akan ada 4 tab. Nanti aku akan foto 4 kali. Kurang tahu kalian akan di-tab keberapa. Jadi setiap kali kita foto disenyum aja ya. Sedih banget nggak bisa buka cam. Nggak apa-apa kak. Siapa tahu nanti bisa ketemu di lain waktu ya. Di sini sudah ada yang pertama. Aku foto dulu. Oke. Satu. Dua. T. Oke. Dia nggak bisa buka cam. Boleh nih kasih reaction. Jadi kelihatan kalau ada benetnya. Satu. Dua. T. Oke. Sekarang yang ketiga. Boleh nih reaction-nya lagi. Satu. Dua. T. Sekali lagi. Terakhir. Di tab terakhir. Satu. Dua. T. Oke. Sip. Sebentar. Oke. Thank you semuanya buat sesi hari ini. Kita udah ketemu. Satu minggu full. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi. Selama 15 minggu. Tiga bulan nanti ya. Kalau ada yang berminat untuk lanjut ke. Bootcamp selanjutnya. Oke. Thank you semuanya. Kalau ada apa-apa. Boleh di coverin aja. Biar discord. Nanti fotonya juga bakal dikirimin. Biar discord ya. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.